Presiden Jokowi Dodo menceritakan kesannya setelah mencoba naik kereta cepat Jakarta-Bandung pada Rabu 13 September 2023. Uji coba itu dilakukan dari stasiun kereta cepat Halim di Jakarta Timur ke stasiun Padalarang di Jawa Barat. Selama perjalanan, Jokowi merasa nyaman. Saat kereta melaju dengan kecepatan 350 km per jam pun, laju kereta tidak terasa. Pada kecepatan tadi, 3x50 km tidak terasa sama sekali, laju kereta akan berjalan. Sehingga, ya inilah kita dapat kecepatan. Jokowi pun berharap akan ada peralihan penggunaan moda transportasi oleh masyarakat dari mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT atau Transjakarta. Dengan langkah itu, maka kemacetan dan polusi udara bisa dikurangi. Jokowi pun menargetkan peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung tetap dilakukan pada 1 Oktober 2023. Menurut Jokowi, perjalanan naik kereta dari Jakarta dan Bandung kondisinya sudah baik. Jokowi yakin, manajemen kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mengatur peresmian nantinya. Terima kasih telah menonton!